Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar hajab dimanapun kalian berda Senang sekali mimin bisa hadir menjumpai kalian Yang mana disini Mimin akan coba membahas seputar Rangga Azob dan si cantik Heiko van der Vecken tentunya ya Nah di episode kali ini kabar terbaru yang mana datangnya dari Rangga Azob dan Heiko van der Vecken Heboh Rangga Azob dan Heiko van der Vecken akan lakukan hal ini Nah seperti yang kita ketahui bersama ya Kabar terbaru dari Rangga Azob dan Heiko van der Vecken Sampai saat ini masih digadang-gadang mempunyai satu hubungan yang serius ya Antara cinta dan kasih sayang Nah sahabat untuk kalian semua penasaran kan dengan pembahasan mimin kali ini Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama langkah baiknya ya Bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini Oke sahabat haijob lovers Tak usah menunggu lama-lama Kita langsung saja ke isi pembahasan Halo apa kabarnya kalian semua para fans haijob dimanapun kalian berada Kali ini mimin akan coba membahas seputar Rangga Azob dan si cantik Heiko van der Vecken Yang mana disini Heiko van der Vecken dan Rangga Azob Dikabarkan akan lakukan hal ini ya Si cantik Heiko van der Vecken memang sudah sangat jarang ya terlihat di sinetron Karena dia sekarang sedang menggarap web series ya Seperti yang kita ketahui web series terbaru Heiko van der Vecken Yaitu harus kawin yang dibintangi oleh Heiko van der Vecken dan pasangannya Dan tak lupa juga ya disini kabar terbaru Heiko van der Vecken Yang mana dia menunjukkan bahwa dia sedang berada di sebuah kafe ya Kafe apa? Kafe apa lagi kalau bukan kafe Koko Dan disini seperti yang kita ketahui bersama ya sahabat Heiko van der Vecken ini Adalah salah satu publik figur yang mana dia cukup bersemangat dalam mencari uang Buktinya selain sinetron ataupun patah model Heiko juga menerjunin bidang terjun dalam bidang bisnis ya Yaitu kafe Koko Nah disini kafe Koko tersebut bukan hanya milik Ibu dan mumu dan daddy ya Tapi ini sudah menjadi milik Heiko van der Vecken Dan Alhamdulillah ya kafe Koko juga sudah Rapai juga ya Sudah banyak Banyak sekali pengunjung yang datang ke sana Baik itu mau buka bersama ataupun sekedar mencari makanan Sukses selalu buat Heiko van der Vecken Semoga sehat selalu dan selalu dirancarkan rezekinya Dan sementara Di sisi Rangga El Job sekarang Yang mana dia baru saja pulang dari umroh Dan sudah mulai beraktifitas kembali yaitu syuting sinetron diantara dua cinta Kedatangan Rangga El Job pun disambut hangat oleh teman-teman ya Atau oleh para pemain lainnya Pemain sinetron diantara dua cinta Disini ada Piki Shu Ada Anggi Kabul Sterli dan juga banyak ya Yang menyambut kedatangan Rangga El Job dengan sukacita Nah sahabat disini kita bisa melihat bahwa kehadiran Rangga El Job sangat Sangat dinantikan oleh temannya maupun para pemain saizob Makanya ada salah satu fans yang mengatakan Kalau Rangga El Job hengkang dari DDC Katanya gak mau nonton lagi sinetron diantara dua cinta Waduh segitunya ya peran Rangga El Job di sinetron semuda cinta Makanya kita doakan mudah-mudahan saja Abang El Job selalu standby di sinetron diantara dua cinta Seperti apa yang kita inginkan Oke sahabat mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, share, komen, dan subscribe Terima kasih banyak Wassalamualaikum Wr Wb